Oke, dari segi mesin, saya rasa mesin ini sangat halus banget guys, dibandingkan sebelumnya guys ya. Sebelumnya tuh kasar banget, mungkin karena ini spesialis dingin, jadi suara mesin tuh agak halus gitu guys. Terasa halus gitu guys, suaranya terasa halus, nge-bass dan yoi gitu guys. Mungkin dari udara, dari kenal potnya aja pun, karena di posisi panas tuh agak dingin gitu guys. Mungkin karena... Oke, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi guys bersama saya, ini untuk project tentunya disini. Oke guys, terima kasih sudah klik video ini. Oke guys, sebelum menuju ke video, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng. Karena subscribe itu gratis. Gratis. Silahkan subscribe guys, 1, 2, 3, thank you. Di video kali ini guys, sebelumnya, yang mau nonton, silahkan klik subscribe dulu. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, silahkan like, komen, share, dan klik tombol loncengnya guys ya. Agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, di video kali ini guys, saya mau nge-review Oli Federal Oil Ultratech Matic 10W30 gitu guys. Oli ini baru saja saya pakai 4 hari ini guys ya. Sudah keempat hari ini. Jadi kali ini saya mau nge-review dari segi mesin saat saat gini guys ya. Jadi bukan jalan, kalau saat jalan nanti saya akan bikin konten monoflognya. Ini kita real ya guys ya. Kita dengarkan suara dari mesinnya guys ya. Oke, dari segi mesin, saya rasa mesin ini sangat halus banget guys. Dibandingkan sebelumnya guys ya. Sebelumnya itu kasar banget. Mungkin karena ini spesialis dingin, jadi suara mesin itu agak halus gitu guys. Terasa halus gitu guys. Suaranya terasa halus, nge-bass, dan yoi gitu guys. Mungkin dari udara, dari kenal potnya aja pun, pada posisi panas itu agak dingin gitu guys. Mungkin karena dengan tagline-nya spesialis dingin, dari segi mesin menjadi lebih dingin guys ya. Mungkin ya, karena saya rasakan ini feel saya pribadi. Terasa banget ini guys, feelnya sangat yoi banget gitu guys. Terasa adem ke mesin, dan dari segi tarikan yoi banget. Gas sedikit langsung gas door ya guys. Apalagi sekarang si gasnya itu, tali gasnya cuma satu guys. Saya copot yang satunya. Karena menurut saya dengan satu tali gas itu lebih enteng dibandingkan dengan dua gas gitu guys. Oke, ini adalah review singkat. Dan ini menurut saya real, suara itu lebih nge-bass, lebih adem ke mesin. Biasanya seperti ini tuh kasar banget guys. Tapi, saat dipakai reading itu, terasa banget perbedaannya dibandingkan dengan MPX, atau sekalipun FDX, seperti yang di video sebelumnya saya review gitu guys. Suaranya lebih halus guys. Walaupun ini mesinnya lagi agak bermasalah guys, karena kadang stasionernya bisa turun sendiri, bisa naik sendiri gitu guys. Tapi saya rasa ini halus banget, dibandingkan sebelumnya. Oke, kita coba gas-gas. Pokoknya yoi banget guys, dibandingkan yang sebelumnya. Oke, nanti kita lanjutkan dengan video test ratenya. Ini video review singkat, karena sudah keempat harinya, belum ada saya bikin matulah, karena saya lagi sibuk, mengurusi prepare, acara atas Akuran dan Akhika Hana. Saya yang baru lahir gitu guys. Oke, mungkin video sampai disini, jika kalian suka video sebelumnya, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Saya Ndino Tawai, sampai jumpa di next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax